Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alky dari Nurea Channel Kali ini lagi berada di AHM Plan 4 Di sini kita di Karawang ya Dan kali ini lihat perilisan dari Honda All New CBR 250RR Nah, tapi sebelum itu, di depan ini ada yang menarik perhatian gue Udah ngintip-ngintip di belakang Jadi kita akan bahas sejarah motor Honda Itu dari yang pertama kali dirilis Dan sampai ke yang 50 juta motor dirilis Oke, kita langsung lihat aja Jadi tadi begitu masuk dari pintu gerbang Gue langsung ngeliat motor-motor ini Yang ternyata memang sangat-sangat menggugah gitu ya buat gue ya Ini sangat-sangat, gue ngeliatnya itu bener-bener fresh gitu Karena di sini kita bisa lihat ada beberapa motor yang sangat menggairahkan nih Terutama buat gue yang memang suka banget sama motor-motor sikan gitu lah ya Dan di sini kita lihat ada motor Yang dari pertama kali Honda buat motor di Indonesia 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, dan 50 juta Nanti kita lihat ada motor apa aja Nah, di sini untuk pembuka Kita lihat ada Honda 90 Ya, teman-teman lihat ya Ini klasiknya si Paul teman-teman ya Kayaknya biarpun kalian tawar berapapun Honda gak akan melepas ini Karena ini adalah motor yang menjadi motor pertama produksi dari Honda First Honda production di tahun 1971 Sudah 50 tahun yang lalu ya teman-teman ya 11 Juni 1971 Dan ini ya ada pelatnya seperti ini Ini motor Honda 90 nih ya teman-teman ya Nah, ini ya 90 Z ya Ini berapa CC dia? 90 CC ya? Berarti awal-awal dari C100 kayaknya C100 awalnya dari sini Wah, gila cakep banget sih ini ya Ini klasik banget Rem depan belakang masih tromol Dan dia masih menggunakan Nih, ban-ban-bannya juga ini klasik banget ya Alurnya begitu ya Klasik banget ya Gila loh Alurnya itu lurus-lurus-lurus gitu loh Itu khas banget Motor bokap-bokap zaman dulu gitu Ini motor-motor mungkin dulu pacamat kali ya Pacamat, palurah gitu ya Wah, ini sih keren banget ya teman-teman Kita lihat detailnya 71 Mungkin gak pertama banget kali ya Ya Indonesia pertama ya Oh iya Nih Lampunya seperti ini Ya Di depan ada bawah lamp satu Yang bulat juga Dan ini clear-nya tuh warna merah Ya Merah ini metallic Ya, merah metallic Dan ini ada Krumenya disini ya Ada emboss Honda disana Dengan Ini nih Dengan logo Honda Motor Yang masih sangat Lawas ya teman-teman ya Sayapnya masih kayak gitu Hitam putih Ya, ini Kita lihat nih Mesinnya 90 cc Ya Dua valve Dan tanpa radiator Ini ya Ada emboss NGK-nya Lucu banget Lucu banget Gila Ini karbonya juga kecil banget nih Karbonya sistem kecil seperti ini Merknya apa tuh Kita lihat merknya Merknya apa sih tuh Winner Winner Seperti ini ya Warnanya dibuat Bukan krum ya Tapi kayak Di warna abu-abu gitu Silver Ini ya 90 Z Wah Ya mekanismenya seperti ini Rantainya masih pakai penutup Dan ini safety banget sih Rantainya pakai penutupnya safety Cuma ya kita gak bisa ngecek-ngecek Sering-sering gitu Dan belakangnya ini ya Kalau teman-teman lihat ini agak gelap Ini dia menggunakan Lampu rem yang kotak seperti ini Dan tengahnya bulat Wah unik sih Ini juga spakbonya seperti ini Sangat-sangat lawas ya Dia menggunakan Ada cocor bebeknya seperti itu disini Ini pakai remnya tromol Dan lampu sennya sama seperti yang depan Dia bulat-bulat gini dua ya Warnanya oran gitu Nah Oke Kita lanjut ke Ini ada karisma ya teman-teman ya Karisma Karisma doang nih Ini bukan karisma X Karena gue ingat waktu itu Memang di awalnya itu mereka release karisma Baru karisma X Dengan menggunakan Bodi yang lebih Slim gitu ya Dan juga Kalau saya ingat gue Karisma X itu Bodi depannya dia lebih Lebar Nah ini karisma 125D Menggunakan Mesin 125cc Yang waktu itu memang Setelahnya Honda Kirana Yang gue ingat ya Jadi abis Kirana dulu Lalu Kirana kayaknya kurang Lalu mereka release karisma Seperti ini Dan ini mencatatkan Produksinya ke 10 juta Honda Pada tahun 2003 Ya Jadi tadi Sejak tahun 71 Baru mendapatkan 10 juta produksi Di tahun 2003 Dengan motor Honda Karisma ini Teman-teman ya Ini sih Gue jadi ingat Jaman dulu Pernah diantar jemput Sama Tukang ojek Kayak langganan gue Untuk ke SD gue itu Pake Honda Karisma ini Ini bener-bener Nostalgic banget gitu ya Jadi Dia menggunakan Bodi yang seperti ini Simple ramping Dan Untuk sparkboardnya Juga seperti ini ya Yang model ke atas Bukan yang dekat dengan ban Dan bannya udah mulai Agak-agak Unik nih Ya udah ada Garis-garis yang lebih Sporty lah kelihatannya ya Lalu Remnya Dia menggunakan double piston Seperti ini Dan Untuk Rem cakramnya Dia yang maju ke depan Iya IRC ya Oke Dan Bug mesinnya Dia juga masih diwarna silver Seperti ini Bukan yang hitam Seperti yang agak kaya disini ya Dan ini sudah dibuat oleh AHM tuh teman-teman AHM PT Asalonda Motor Sebelumnya Federal ya Federal Motor ya sebelumnya Iya Federal Nah ini Karisma seperti ini Warnanya merah New 4 stroke engine Dan dia Menggunakan warna putih Ini sih Cakep sih putihnya sih Ya Putihnya cakep Putih merah Dan ada Stripping yang Bener-bener Nostalgic banget nih Ada warna kuningnya Gitu ya Dan stripping karismanya tuh Keren gitu ya Typingnya Dan dia masih menggunakan Cover seperti ini Tidak seperti Yang baru-baru Dia hanya Di atas aja Gitu ya Dia menggunakan cover Seperti ini Yang kesan look Klasiknya tuh Jadi dapet banget gitu Jujur Ini Motor yang Waktu itu Sempet bikin gue Naksir Karena ini Ganteng Kalau menurut gue Ya Bagian belakangnya Juga seperti ini Ya Ini karisma Dan Untuk bagian Tebengnya Dia menggunakan Speedometer Yang campur Digital nih teman-teman ya Jadi untuk Odometernya Dia sudah digital Dan kecepatannya Penunjuknya sampai Ke 160 Dan udah ada 4 speed Dia disininya ada Ya tombol-tombol biasa Klaxon Dan masih ada tombol Ini nih Untuk menyalakan Dan menghidupkan lampu Wah Sangat nostalgic ya Dan ini Ini dia Yang menarik ini adalah Supra Bapak Supra Bapak Yang lahir di tahun 2006 Sampai Kurang lebih tahun 2012 Kalau gak salah ya Dan ini versi injectionnya Yang mana memang Saat itu Supra X 125 Adalah motor yang Pertama kali Injeksi dari Honda Di Indonesia Gitu teman-teman ya Nih teman-teman bisa lihat Ini Sangat nostalgic Ya Bentuknya Kalian pasti ada yang pernah naik Supra Dan mungkin pernah punya Supra juga Sebelum kalian ganti dengan motor Matic ya Ya ini 20 juta production Di tahun 2007 Jadi waktu itu memang di 2007 Sampai 2008 Mereka Memberikan Emblem seperti ini ya 20 million production Achievement Dari PT Astra Honda Motor Ya Ini untuk Supra Dia udah mulai Ada dual-kin eye seperti ini Ada dua ya Untuk bohlamnya Lalu Untuk spionnya Dia juga menggunakan Seperti ini Bagus ini spionnya ya Gak kayak spion-spion Motor-motor sekarang gitu Dan untuk Tebengnya Memang dia agak sedikit Punya desain yang mirip Dengan punyanya Si karisma ini Tapi bedanya Kalau Supra Dia lebih banyak lakukan Ya Teman-teman Lihat juga Untuk bagian velgnya Palang 5 Wah Silahkan 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 Piston Jadi seperti ini Sebelum pindah ke Satu piston Di next generation Mesinnya masih sama 125 cc 125 cc Dua valve Dan ini tanpa radiator Dan tadi yang gue bilang Ya ini udah injeksi Jadi PGM-FI nya ini Turun dari yang Versi tahun 2006 Yang mana waktu itu Pertama kali motor Honda Injeksi tahun itu Nah ini Buck-oplingnya Sudah diwarnain hitam Seperti ini Bukan Warna Yang seperti itu tuh Yang agak-agak silver ya Ini sih Asli Ini nostalgic ya Walaupun gue agak kecewa Disini revo gak Dipajang gitu ya Revo 100 Yang kayak punya gue dulu Dan Ini dia Motor Tahun 2010 Ke bawah Itu masih menggunakan Rata-rata Seperti ini ya Kenalpotnya Masih dikrum Ya Masih dikrum Ini keren banget Ya Tadatah memang waktu itu Motor-motor tuh keren banget gitu ya Dan disini dia sudah menggunakan Double disc brake Supra ini menggunakan Double disc brake Yang Waktu itu memang terasa Motor ini keren banget sih Ya walaupun banyak dipake Bapak-bapak dan lain-lain Tapi motor ini Waktu itu memang Super keren Waktu pertama kali Akhirnya Lalu Kita pindah lagi Ke Sana ya Nah Tadi Ada 20 juta Sekarang 30 juta Di tahun 2011 Itu Mereka menurunkannya dengan Honda Scoopy 110 110 Karburator Nah Kalau tadi dari 2007 ke 2011 Mereka bisa mencatatkan 10 juta penjualan motor ya Jadi Bedanya hanya 4 tahun Nah disini untuk Scoopy Ini adalah Scoopy Carbu Teman-teman ya Spooky Spooky lagi Scoopy Carbu ini masih menggunakan Masin 110 cc Karburator Dan dia Untuk Teknologi CVT nya Juga belum ada yang sekarang-sekarang ya Kayak W Coke Dan lain-lain Dia masih menggunakan Sistem Biasa konvensional Tapi waktu itu Motor ini memang Sangat-sangat menarik Karena punya desain yang Retro abis Dan keren banget gitu ya Ini dia Honda Scoopy Dari 20 juta Ke 30 jutanya itu Ada di Honda Scoopy Dan warna ini dulu Seingat gue adalah warna yang Sangat laris nih teman-teman ya Warna putih Bercampur dengan warna-warna Kopi tiramisu gitu Ini keren banget Dan velgnya putih juga Jadi saat itu memang Motor ini cukup Menjadi prima dona Bagi anak-anak muda saat itu 40 juta Perolehan penjualan Hanya 2 tahun Sejak penjualan Scoopy Jadi memang saat itu Honda sangat-sangat Luar biasa penjualannya Jadi 10 juta penjualannya Hanya dalam waktu Kurang lebih 2 tahun saja Dari 2011 ke 2013 Yang dicatatkan oleh Honda Vario 125 Si Gendut ya Ini gue nyebutnya Vario Gendut nih Karena Bodinya itu Jadi menggemuk Membesar Dibanding dengan Vario Techno Yang saat itu Menjadi variasi Dari Vario 110 Radiator gitu ya Ini punya mesin 125 cc Dan combi brake system ya Ada juga yang Non combi brake saat itu Dan motor ini Juga helm in ya teman-teman ya Motor ini helm in Jadi saat itu memang Kenapa motor ini Bisa dibilang sangat laris Karena Selain punya mesin yang irit Dia bertenaga juga Dan juga pastinya Dia sudah ESP nih Teman-teman ya Saat itu menjadi Salah satu Teknologi Honda Yaitu Enhanced Smart Power Seperti itu Ya ini juga sudah helm in Jadinya Teman-teman Bisa Nyimpen helm Di sini nih Nyimpen helm Di sini Dan saat itu memang Motor yang bisa Nyimpen helm Di bagasi itu Sangat jarang Makanya kenapa Honda Vario 125 ini Jadi laku banget Apalagi waktu itu CBS mereka Lagi Gencar-gencarnya gitu ya Jadi disini ada Taruh nih CBS Dan sudah Idling Stop System Di tahun 2013 ya Wah ini kayaknya Fitur-fitur yang Sangat-sangat Biasa nih kalau buat sekarang ya Tapi buat dulu Fitur-fitur ini adalah Fitur-fitur yang Sangat memanjakan gitu Kalau menurut gue ya Motor bisa berhenti sendiri Lalu kalau kita gas Dia jalan gitu ya 10 tahun lalu itu adalah Hal-hal yang memang Sangat-sangat Menarik gitu ya Ini dia Vario si gendut ya Vario gendut Ini kabarnya juga Desain original Orang Indonesia nih Yang buat gitu Vario 125 Si gendut PJM FI Nah ini nih Ingat gak sih kalian Yang masa-masanya Bareng sama gue Mungkin ya Kalian pasti tau Ini sering dicolongin Orang juga dulu Mungkin ya Oke 50 juta Produksi itu Ada di tahun 2015 Jadi 2015 ini Di bulan Oktober Dia Produksi Honda CB150R Nah ini mungkin Review-nya masih ada Di blog gue Ya Review-nya masih ada Di blog gue Dan motor ini Adalah salah satu Yang waktu itu Juga cukup laris Karena punya desain yang oke Dan juga punya mesin yang Cukup bertenaga Gitu ya Teman-teman lihat ya Ini juga Banyak di Tanda tangan nih Ya Sama Orang produksiannya mungkin ya Congratulation 50 milion Gokil Oke Nah jadi Kurang lebih Ini dia Motor-motor yang menjadi Perolehan dari AHM Dan ini dipajang Di plan 4 Karawang Oke Mudah-mudahan Teman-teman terhibur Dengan konten yang saat ini Terutama Untuk yang tadi ya Itu ya Motor-motor yang menjadi Sejarah bagi AHM Nah Itu dia teman-teman ya Tadi sejarah Motor-motor AHM Dari 1 sampai 50 juta penjualan Teman-teman pakai yang mana Udah pernah punya yang mana Langsung aja Comment di bawah Oke Thank you Kita mau dateng ke perilisan CBR2C50RR dulu Banyak man